Intro Halo bro yang kembali bersama saya Sangini Vlog Kali ini saya akan membahas Bagaimana cara membuat Snack makanan ringan Yang bisa anda gunakan Sebagai Makanan yang dikonsumsi Untuk kita berolahraga Apabila anda Ingin cutting Seperti anda melihat Video vlog saya sebelumnya Bukit transformasi Ini adalah salah satu menu yang saya Konsumsi Untuk mengelola Makanan saya Agar mendapatkan hasil yang maksimal Ya dengan makanan Kita bisa mengerolah Defisit kalori kita Atau dikit istilahnya Mengapa saya memilih Makanan ini Atau snack ini Pertama Karena dibuatnya Jadi Sangat simple Yang kedua Bahannya juga Sudah diperoleh Dimanapun Dan yang ketiga Cepat Cepat Kita menyajikan Atau membuat Makanan ini Untuk kita konsumsi Jadi tidak perlu Waktu yang lama So bagaimana Makanannya Ini dia Bahan-bahannya Sudah saya siapkan Kenapa saya bicara Bahwa makanan ini Bisa anda simple Penyaksiannya Cukup simple Karena bahan-bahan ini Semuanya Sering kita jumpai Di minimarket Mestinya Pertama Bahan dasarnya Ialah Quaker Oat Hot Milk Ini bisa anda dapatkan Di minimarket Apamark Di Indomark Dan minimarket lainnya Yang kedua Ialah Susu Whey Untuk disini Saya menggunakan Elemen Ini proteinnya Juga cukup Tinggi Dibanding dengan Produk-produk susu Lainnya Selain Produk susu Cipun tentunya Ini Mengandung Sekitar 18 18 Gram protein Ini saya ambil Proteinnya Untuk menahan Rasa lapar Apabila Kita sedang Lihat Yang terakhir Ya maaf Berikutnya Berikutnya Madu Kenapa saya Milih madu Karena Untuk menambah Tenaga kita Sangat baik Madu Dan yang terakhir Ialah Pisang Atau Buat lainnya Yang bisa anda Masukkan Kedalam Rokanan Yang nanti Yang akan kita buat Yang terakhir Tentu Ialah Air Sebagai pencampur Lalu bagaimana Cara membuatnya Cukup mudah Pertama Pertama Kita memasukkan Hot milk Ini 4 sendok makan Ke dalam 4 sendok makan Kita akan Begikan nanti 1 2 3 4 sendok makan Terakhir 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 Kita memasukkan Susu Susu Dengan protein Yang sangat tinggi Ini cukup 2 sendok makan Saja Ingat 2 ya 1 2 2 Apabila sudah menjadi Seperti ini Kita masukkan Berikutnya Air dulu Airnya Air hangat Kenapa air hangat Karena Biar agar Hot milknya Cepat Mencampur Jadi satu Dengan Susu yang Kita Bawa Ini secukupnya Saja Air hangat Secukupnya Kemudian Kita aduk Sambil Menunggu Oatmeal Menjadi Ini kan Oatmeal Sebenarnya Awalnya Itu Berbentuk Kecil Dan Keras Tapi ketika Mendapat Campuran Air Akan Jadi Seperti Bur Kita Diamkan Selama Setengah Menit Maka Akan Menjadi Seperti Bur Langkah Berikutnya Ialah Kita Memasukkan Satu Sendok Makan Madu Jangan Menang Banyak Ya Satu Sendok Makan Madu Kita Campur Kembali Dan Yang Terakhir Kita Bisa Menambahkan Buah Pisang Kedalam Menuh Yang Yang Kita Buat Secukupnya Tapi Kalau Menurut Saya Satu Pun Sudah Cukup Untuk Sebagai Campurannya Yang Yang Sajian Ini Kita Potong Potong Sudah Mempermudah Untuk Nanti Kita Konsumsi Terakhir Dan Finish Selesai Saya Sudah Membuat Menu Snack Makanan Ringan Atau Bisa Anda Gunakan Sebagai Menu Sarapan Anda Dan Ini Saya Yakin Cukup Melama Menangan Lasalapad Karena Protein Sangat Tinggi Tadi Ditambah Tenaganya Dari Madu Dan Juga Buat Bisa Menu Ini Bisa Anda Kukonsumsi Atau Untuk Lebih Likmat Bisa Anda Taruh Sesaat Di Kulkas Freezer Kemudian Anda Konsumsi Setengah Jam Karena Bagi Saya Pribadi Kalau Konsumsi Secara Dingin Ini Akan Terasa Lebih Hikmat Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bisa Anda Praktikan Apabila Anda Sedang Ingin Diet Berpenuh Sarapan Sangat Baik Dan Ini Sudah Saya Lakukan Ketika Saya Menurutkan Berat Badan Saya Ketika Saya Diet Selain Saya Juga Mengkonsumsi Sayuran Dan Juga Saya Rajin Berolah Raga Demikian Yang Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Sampai Lupa See you Terima Terima Terima